Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Merah Menggoda Dan Salam Satu Media Kembali lagi dengan saya di channelnya Herdi Santo Dan sebelumnya saya berharap Semoga kabar subscriber semua Kabar rekan-rekan semua selalu sehat Walafiat dan selalu Lancar rezekinya amin Ya Allah ya Rabbal Alamin Keberhasilan budidaya Cacing Sutra Terutama khususnya Bagi pemula ya pada tahap awal Itu adalah sebuah Impian Dan disini saya akan Sedikit memberikan Sebuah penjelasan bagaimana sih Ciri-ciri cacing sutra yang Mulai berkembang biak Pada tahap awal Tapi bagi rekan-rekan Semua yang belum subscribe Saya mohon dukungannya Klik dulu tombol subscribe nya Dan jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya Agar senantiasa selalu mendapatkan Notifikasi video-video terbaru Dari saya Terutama Agar selalu Terutama insya Allah Insya Allah selalu mendapat Inspirasi yang baru dari saya Karena alhamdulillah Kemarin saya sudah mendapatkan Sebuah inspirasi baru Untuk budidaya cacing sutra Yaitu dari media Serbu keragaji Bekas jamur tiram putih Dan sudah saya berikan Segmentnya tuh Dan Juga tutorialnya sudah saya berikan Tinggal diperhatikan ya Bahwa Cacing sutra nya tuh Di media serbu keragaji Seperti apa Sudah saya berikan ya Oke Dan juga Nantinya saya akan terus update Setiap perkembangan-perkembangan Di media baru Atau Inspirasi baru Oke Kita mulai saja ya Ini khusus bagi pemula Yang sedang mulai belajar Budidaya cacing sutra Di Nampan Seperti saya Dengan media fermentasi ampas tau Atau media lain Yang sudah saya kembangkan Saya disini akan menjelaskan Bagaimana Caranya kita melihat Cacing sutra Mulai berhasil Atau ciri-ciri mulai berhasil Oke Kita mulai saja ya Kita perhatikan dulu Lur Kita perhatikan dulu Di media fermentasi ampas tau Ini Coba diperhatikan Kalau seandainya Rekan-rekan semua Melihat cacing sutra Yang sedang kita mulai Untuk dibudayakan Itu bergolombol Seperti contoh ini saya Dan Yang paling penting juga sih Sebenarnya Bahwa cacing sutra ini Menghabiskan Batang sayuran Kalau sudah Bisa menghabiskan Batang sayuran Berarti itu cacing sutra Nyaman di Rumah barunya Dan nyaman di Habitatnya Atau habitat baru lah Oke Saya akan coba sedikit Untuk lebih dekat lagi Memperlihatkan Pada reka-reka semua Ini nih Itu ini ada batang sayuran Yang sudah habis Ya Yang sudah habis Berarti Ciri-cirinya itu Sudah mulai berhasil ya Dan sudah mulai berkembang biak Dan airnya itu Bergerak seperti Contoh saya ini Kalau bisa airnya jernih Keruh sih bisa Karena Kandungan oksigen itu Tidak Dicirikan oleh Air bersih Atau air keruh Air keruh juga Sebenarnya itu Bisa Apa namanya tuh Kadang air keruh juga itu Kayak akan oksigen Oleh karena itu Kenapa saya disini Airnya jernih Karena saya mempunyai Dua bak Bak yang ke satu Itu sebagai penampungan Pengendapan kotoran Dan yang bak kedua Itu sebagai Bak kontor disana tuh Jadi airnya tuh jernih Seperti contoh saya ini Karena tidak Tidak selamanya Atau Tidak semuanya Air itu Apa Air jernih Atau air kotor itu Kayak Oksigen Yang perlu diperhatikan Bahwa Airnya tuh Benar-benar bergerak Seperti saya ini Contoh Oke Tuh ini cacingnya Dia nyaman Di media baru Nanti Ampasau ini akan Apa Akan habis Atau akan Berkurang Nah Kalau berkurang Berarti wajib Kita tambahkan Oke Kita Akan Melihat Bahwa Apalagi sih Ciri-cirinya Kalau cacing sutra Yang kita bedakan itu Mulai berhasil Yang kedua Yaitu munculnya Anak cacing sutra Oke Bisa dilihat ya Ini Dari warnanya itu Berbeda Ini warna merah-merahnya Berbeda Kenapa Karena Ciri-ciri Atau warna cacing sutra Yang masih bayi Atau Anak cacing sutra Ini Itu warnanya Cenderung Merahnya Lebih cerah Ini contoh Seperti ini Ya Bila ingin Lebih jelas lagi Saya akan Berikan contoh Yang lebih jelas Untuk kerekan-kerekan Semua Yaitu Seperti contoh Ini Tuh ya Kalau Warna cacing Seperti ini Ini Anaknya cacing sutra Berarti Ciri-ciri Cacing sutra Yang sedang Dikembangkan itu Mulai berkembang biak Dan mulai berhasil Itu ciri-cirinya Kita harus terus Pertahankan Kondisi air Dan juga medianya Kita tinggal Memelihara Cacing sutra ini Sampai Benar-benar Berkembang biak Lebih banyak lagi Ya Bisa diperhatikan ya Nih Lebih dekat lagi Saya akan Coba contoh Jadi warnanya tuh Ini yang Agak beda Ini beda Dan Yang tua Yang Apa Dewasa tuh Warnanya tuh Merah seperti ini Itu yang Merahnya Agak cerah ini Anaknya cacing sutra Oke Itulah Ciri-ciri Cacing sutra Yang sedang Kita beriakan Khususnya Pemula Biasanya Muncul Anak cacing sutra ini Di umur Sekitar Sepuluh harian Ya Sepuluh harian Tujuh sampai Sepuluh hari Itu mulai muncul Anaknya cacing sutra Karena sudah melalui Proses masa adaptasi Kalau sudah berhasil Melalui proses adaptasi Berarti Cacing sutra ini Sudah mulai Makan Dan berkembang biak Seperti halnya Di alam Oke Semoga Apa yang saya jelaskan ini Bisa membantu ya Untuk kerega-kerega semua Yang sudah memulai Dan Insya Allah Saya doakan Semoga berhasil Salam sukses dari saya Salam sekomedia Salam merah menggoda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semakin mantap Selamat menikmati